Halo Blackpals, kembali lagi. Saya Wedi dari bengkel Archbishop. Hari ini kita akan membahas tema tentang variasi-variasi dan part-part aftermarket untuk R25 New yang sudah ada di samping saya ini. Untuk pertama-tama modifikasi, kita rekomendasikan untuk di sini, kita lebih prioritaskan untuk pengeremannya biar lebih safety rating. Kita pakai Brembo RT19 Corsa Corta untuk Master M-nya. Tabungnya kita berikan nanti light-tech kalipernya. Kita gunakan Brembo juga untuk R25 New. Sudah ada bracket-nya dari WR3 juga nanti. Seperti ini bracket-nya, sudah PNP langsung. Kalipernya sendiri, untuk yang depan kita kasih yang 4 piston untuk menunjang performanya lebih maksimal. Yang standarnya hanya 2 piston, kita naikkan jadi 4 piston. Untuk belakang tetap 2 piston, tapi tetap Brembo. Tak lupa, salah satu hal yang terpentingnya, selang remnya kita gunakan. Selang rem health, self-performance. Untuk menunjang performa pengereman agar tidak terjadinya kempos atau... Berikutnya, kita juga untuk di push-step-nya. Di sini, bisa dilihat. Push-step-nya kita berikan WR3. Model terbaru, V-series. Selain menunjang untuk performa riding lebih sport, sistemnya juga lebih enak untuk riding posisinya, untuk memacu adrenalin kita. Di sini, kita ada item baru juga, stoplamp motodynamic. Stoplamp yang sudah terkenal, dengan LED 3-in-1. Dengan sen yang input di dalamnya. Bisa running sequel juga. Untuk health di sini, kenapa dia lebih bagus daripada standar? Karena selang rem standar, itu masih karet. Sedangkan yang di sini sudah serat fiber. Kelebihannya adalah, karet mudah memuai ketika panas. Tapi kalau serat fiber ini, dia tidak akan memuai walaupun kondisinya sepanas apapun, sejauh apapun anda riding. Master S ini, kita berikan RCS19 Corsa Corta. Corsa Corta di sini, dia adalah kelas yang tertinggi, kelas tertinggi untuk pengereman di Brembo. Kalipernya. Di sini, Brembo juga membantu pengereman 2 kali lipat daripada standarnya. Standarnya hanya 2 piston, kita naikin jadi 4 piston. Nanti saya susah mendapatkan kampas remnya. Jangan khawatir, sudah banyak yang jual. Dan kita juga jual. Kaliper depan belakang plus bracketnya, kita berikan sepasang 7 juta rupiah. Jadi sudah dapat bracket depan, bracket belakang. Untuk yang RCS19 Corsa Corta ini, kita berikan dengan harga 5,5. Untuk tabung yang elektrik sendiri, 1,1. Atau ada alternatif yang lain, tabung yang mau diganti dengan Brembo. Tabung Brembo sendiri hanya 400 ribu rupiah. Untuk selang remnya, yang non-ABS kita berikan dengan harga 900 ribu. Dan yang ABS, 1,850. Kali ini kita masuk ke bagian performance. Bagian yang di mana mungkin teman-teman back pass yang sudah nantikan. Bagaimana sih cara menaikkan performa dan power di kendaraan di R25 baru ini. Exhaust kita berikan di sini, Akrapovic Original Slovenia. Yang sudah langsung PNP ke R25 New. Kenapotnya sama loh. Dengan R25 lama, maupun MT25. Kita ada sediakan gas pontan. Gas pontan yang saya berikan di sini, gas pontan aktif. Original Jepang. Switch-nya kita berikan Akusato. Yang dua tombol. Dan yang agak menarik di sini, Echu-nya kita berikan Rapid Bike dari Dim Sport punya, Itali. Ya, dan berikutnya untuk filter udaranya, kita berikan Verox. L-filter Verox yang sudah kita ketahui dan kita kenal dengan kesulang refreshment yang bisa dicuci. Sehingga memudahkan kita untuk merawat motor kita. Kromovic sendiri sudah mendukung karena dia memiliki standarisasi Euro 4 yang sudah upgrade menjadi Euro 5. Dimana perbedaannya adalah suaranya lebih adem dan lebih mudah untuk diterima di lingkungan sekitar. Gas pontan sendiri adalah kita lebih mempermudah dan mempersingkat putaran gas agar menjadi lebih setengah. Sebelumnya kita akan menjelaskan untuk Rapid Bike sendiri, dia memiliki dua tipe. Evo Series dan Racing Series. Jadi, dia adalah piggyback dengan modul add-on. Dan kenapa sih kita gunakan filter udaranya dengan Verox? Verox selain memasukkan oksigen lebih banyak untuk di mesin, kelebihan utama yang kita gunakan dari Verox adalah mudah untuk dicuci. Ya, ketika kita sudah ganti performa upgrade seperti ini, Verox bisa langsung merasakan perbedaan antara standar dengan lonjakan performanya. Mungkin dari biasa, dari 0 sampai 100 km per jam itu bisa mengutukkan butuh beberapa detik. Ini lebih singkat dan kemudian RPM-nya juga lebih gampang menaik. Untuk menambahkan performanya, salah satu triknya adalah mengganti gear yang rasionya lebih besar. Gear di sini kita ada WR-3. Kita upgrade-kan untuk di size 44 dan sampai 45, tergantung kebutuhan. Kenapa takropovic slip-on ini kita bandrol di sini dengan harga Rp 7.500.000. Dan untuk gas spontan, kita paketkan harga dengan Schutz Aco 1-nya dengan harga Rp 4.300.000. Kemudian untuk di piggyback rapid-nya, kita berikan harga untuk di Evo series di Rp 7.885.000. Dan untuk racing series-nya di Rp 12.885.000. Filter Verox-nya sendiri itu di harga Rp 500.000 saja. Dan itu bisa digunakan seumur hidup motornya loh. Salah satu hal yang terpenting adalah pastinya kenyamanan kita ride-in. Dimana kita tahu ini shockbreaker on-linch. Shockbreaker yang benar-benar paling nyaman, paling oke. Ini khusus untuk R25. Dan bisa digunakan juga R25 lama maupun MT. Band yang kita berikan di sini adalah Bat-Leg Bridgestone S22. Dengan ukuran depan 120, belakang 160. Cocok untuk PNP di arm standar maupun di pelak standar. Peringat kopling di sini kita memiliki dua merek. Aco Sato dan WR3. Aco Sato sendiri brand dari Itali yang sudah kita tahu. Dia sangat membantu untuk meringankan tarikan kopling yang ada di motor. Untuk merek yang kedua WR3. Brand terbaru, model terbaru. Olinya sendiri, untuk yang garansi resmi 3 tahun ini kita bandrol dengan harga Rp 9.000.000. Untuk ban, ban di sini kita berikan paket depan belakang Rp 1.21.60.000 dengan harga Rp 3.400.000. Aco Sato kita bandrol dengan harga Rp 2.800.000. Untuk WR3 lebih murah di harga Rp 1.6.50.000. Untuk part-part yang lainnya atau butuh pertanyaan yang lain-lainnya bisa langsung menghubungi kami untuk di Art Speed Shop di Jalan Tembaga Raya L41 Jakarta Pusat. Dan ikuti terus perkembangan dunia modifikasi hanya di BlackXperia.com Terima kasih telah menonton!